Pentingnya kita untuk senantiasa berlaku adil. Untuk menjadikan keadilan itu sebagai dasar dalam semua aktivitas, termasuk dalam kegiatan perekonomian. Jadi perekonomian yang adil, keadilan ekonomi, ini menjadi isu yang sangat penting. Jadi wakaf itu mengajarkan keadilan. Mengajarkan keseimbangan distribusi. Mengajarkan agar harta itu jangan hanya berputar di tangan segelitir kelompok. Kaila yakuna dulatan bainal agniya iminkum. Kata Allah di dalam surat Al-Hashr ayat yang ketujuh. Jangan sampai harta itu berputar di tangan segelitir kelompok. Dan keadilan ini, itu adalah basis perintah agama. Dalam ayat yang sangat masyur, yang kalau tiap Jumat dibaca ayat ini, semua jawahan sumbangun. Inna allaha yakmur bil adli wal ihsan, wa'ita izhil kurba, wa yanhanil fahsya wal munkari wal bar, ya'izukum la'alakum tazakar. Jadi, basis perintah agama itu adil. Makanya kita tidak akan pernah menemukan perintah dalam agama yang tidak merefleksikan keadilan. Jadi, basisnya itu keadilan. Adil dan ihsan. Nah, jadi wakaf itu mengajarkan keadilan.